Intro Halo, bertemu lagi dengan kami, Sahabat Pulangi Betapa damai terasa, hidup di Indonesia Yang penuh dengan cinta, walau berbeda Sedanglah sukaran buka, hadapi dengan bersama Tidak ada keluh besar, uanglah guna Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Warna, 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 Indonesia Ada dalam, dalam pelangi Yeay! Halo adik-adik, selamat datang di kisah Sahabat Pelangi Hari ini, kita belajar di rumah saja Untuk menghindari penyebaran COVID-19 Ayo siapkan alat tulismu Untuk menjawab pertanyaan di akhir cerita Ajak ayah, ibu, atau kakak Untuk membantumu mencatat pertanyaan Ayah, bunda, dari tayangan hari ini Anak akan dapat mengembangkan kompetensi iliterasi Seperti menulis beberapa kalimat Dan menyuntingnya Serta mengemukakan gagasan secara lisan Sekarang mari kita simak kisah Sahabat Pelangi Hah? Itu teman-teman Nah, itu Wayan Aku mau main bola, ah Bosan di sini Chandra, kita main bola yuk Oke, Yan Yuk Tapi, Chan Semalam kan hujan Terus kenapa? Yeay! Tahu gak sih kamu Kalau habis hujan Lapangan jadi becek, tau? Oh, iya ya Terus gimana dong? Tapi, hujannya kan semalam Sekarang sudah jam 3 sore Nah, pastinya sudah kering dong Iya juga sih Ya sudah Yuk, kita kemon Berangkat Siap-siap ya, Chan Kejar jangan sampai lepas Beres! Aduh! Oh, He-he-he-he! He-he-he-he! He-he-he! Aduh! Aduh! Iya Katanya jago main bola Masa Tendangannya Ke kepala ku Emang kepala ku lapangan bola? Gak sengaja itu, Chan. Maaf ya. Seru nih, Chan. Lama-lama ya. Yoi, siapa dulu teman main bolanya? Hehehe, hehehe. Wow. Hah? Ya, kok jatuh ke situ sih? Ambil, Gian, bolanya. Loh, kok aku? Ya, kan kamu yang nendang. Tapi kan kamu yang kasih umpan. Yee, kamu pokoknya kamu yang harus ambil. Gak mau, Ah. Lah terus? Gimana dong? Males, Ah. Biarin aja. Kamu aja yang ambil sana. Ah, aku juga males lah. Kita ke lapangan, Yunis. Hayuk. Hehehe, kemana ini Chandra sama Wayan? Iya ya, mereka kemana? Biasanya mereka main bola di sini, Toh. Yan, itu bolanya. Kamu ambil dong. Males, Ah. Kamu aja. Aku juga males kalau gitu. Loh, kamu kok ikut-ikutan males sih? Biar aja. Kamu aja males ambil bola. Ya, aku juga males dong. Yee, kok gitu sih, Chan? Biar aja. Pokoknya aku juga males. Males, 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 males. Huuu, dasar. Nah, itu mereka. Eh, sedang apa mereka berdua? Sepertinya sedang bertengkar begitu. Sepertinya iya bertengkar. Ada apa ya? Mari sudah, kita ke situ. Nah, adik-adik. Seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Apa akibatnya jika Wayan dan Chandra tidak mau mengalah? Dicatat ya, apa akibatnya jika Wayan dan Chandra tidak mau mengalah? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Heee, kalian sedang apa ini? Lagi kelahi kah? Itu tuh Wayan. Males aku sama dia. Ya, aku juga males lah. Eh, males-males naon iya teh. Itu tuh Wayan. Dia yang tendang bola sampai ke dalam semak-semak liar itu. Masa aku yang disuruh ambil bolanya? Oga. Tapi kan Chandra yang kasih umpan. Ih, udah-udah. Kalian gak ada habisnya berdebat. Wayan, coba tuh kamu yang ambil bolanya aja. Tuh kan, kalian belain Chandra. Eh, bukan begitu. Kok tidak maukah itu bola kembali? Nah, iya kan? Wayan yang ambil bolanya. Huh, iya-iya. Tapi, hii. Semak-semaknya ngeri. Banyak duri. Terus, ambil bolanya pakai apa? Gimana? Kalau pakai gala aja? Jauh, jauh, tidak mungkin sampai itu. Kayaknya Wayan harus masuk ke dalam semak-semak itu deh. Oh, enggak ah. Jorok juga tuh kayaknya. Duri-durinya itu loh. Ah, enggak segitunya kok. Coba aja. Ayolah, Yan. Coba saja. Kamu aja. Berani enggak? Berani. Ya udah coba. Kalau berani. Tapi, tadi kan kamu sudah bilang iya mau ambil bolanya. Gini aja. Kita sepakat Wayan yang ambil bola. Tapi kita harus bekerja sama. Maksudnya? Chandra yang bantu carikan gala. Nah, itu sudah. Gimana, Chan? Oke? Oke, oke. Aku cari gala. Nih, lihatin ya. Nanti kalau aku kenapa-napa, siapa tahu ada ular gitu. Tolongin aku ya. Ih, segitunya Wayan, Mah. Eh, ular. Apa iya ada ular di dalam semak-semak itu? Ah, sepertinya Mah enggak ada. Paling juga laba-laba atau serangga. Terus ke tengah, Yan. Huh, jauh tahu. Terus Wayan kita tinggal pulang deh. Ih, Chandra, ular gitu, Atuh. Coba bercanda, Ku. So dekat itu, Yan. Ayo, sedikit lagi. Waduh, bolanya makin jauh nih. Gimana dong? Makin ke tengah lagi. Eh, lihat deh. Itu apa ya? Seperti karung, Nis. Apaan itu ya? Yeay, aku menemukan harta karun. Yis, si Wayan ngapain sih tuh? Iya, eh. Wayan, bikin apa di situ? Bener nih, pasti harta karun. Wayan, kamu ngapain sih? Yan, bolanya diambil dulu, Atuh. Yes, aku dapet harta karun. Teman-teman, aku dapet harta karun lho. Asik kan? Ih, paling cuman sampah. Ini harta karun tau. Ah, mana mungkin ada harta karun di semak-semak gitu, Yan. Ih, kalian ini gak percayaan banget sih. Terus, bolanya mana? Kenapa gak diambil sekalian sih? Oh, iya. Habis, aku penasaran sama harta karun ini. Aku yakin itu sampah deh. Buktiin aja. Buka karungnya. Oke, siapa takut? Ya, kok? Apa ku bilang? Cuma sampah, kan? Wayan, capek-capek mau ambil bola, malah bawa sampah. Kumahaman, Emah. Itu sudah. Wah, payah nih. Apes deh. Ini bagaimana ceritanya? Bisa kacau urusannya. Et dah, si dudung bikin perkara aja. Ribet dah. Jangan-jangan dibuang sama si dudung bareng sampah semalam. Hmm. Eh, ya sudah. Tidak ada harta karun itu. Diberesin aja lagi sampahnya. Iya. Urusan wayan tuh. Kok aku lagi? Kan tadi udah kesemak-semak. Loh, kan kamu, Yan, yang ambil ini karung. Yang, gimana sih? Iya. Benar itu, Chandra. No, no. Niat aku kan, kalau benar harta karun, kalian juga dapat hasilnya. Hehehe. Hasilnya kan sampah, Yan. Iya. Tidak mungkin, Toh, kamu kasih sampah ke kita. Namanya juga sial. Ya, harus berbagi juga dong. Ya sudah. Kita selesaikan sama-sama. Nah, itu tuh yang aku suka. Nanti wayan yang bawa ke tong sampah. Oke deh. Tapi, tong sampahnya di mana ya? Wah, setauku agak jauh, Yan. Deket rumah Pak Imbron tuh. Waduh, jauh juga dong. Eh, kesemak tadi aja deh. Lebih dekat. Eh, tidak boleh itu. Aduh, si wayan. Buang sampah kan harus di tempat sampah, Atuh. Tapi kan, aku nemunya di tengah semak itu. Setauku itu salah, Yan. Yan, kita jangan ikutin yang salah. Iya, Yan. Kita kan diajarkan Pak Guru dan orang tua soal buang sampah. Iya, iya. Ngerti, ngerti. Ya sudah. Ayo, bantuin beresin sampahnya. Beres! Sudah beres nih. Oke, wayan tidak pernah ingkar janji. Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa wayan harus belajar bertanggung jawab? Dicatat ya. Mengapa wayan harus belajar bertanggung jawab? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Sebelum kembali menyimpan kelanjutan cerita sahabat pelangi, sekarang ada sahabat lainnya yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Yuk kita lihat. Hai, teman-teman, namaku guna usiaku enam tahun. Kuklihat ibu partiluri sedang bersusah hati. Bahir masamu terkenal. Lalu, ikanmu terkenal. Teman-teman, tetap di rumah ya. Dadah! Kita mau bikin apa sekarang? Iya, tadi awalnya aku sama Marta nyusul kalian karena mau ikut kalian main bola. Emang? Kalian bisa dendang bola? Bisa dong. Yakin nih? Serius? Tapi, bolanya mana? Wah, iya. Kan tadi masih disemak-semak ya? Terus, harus diambil dulu kah? Iya, kan tadi wayan yang seharusnya ambil bola itu. Eh, bola karung sampah. Iya, iya. Huh, diulang-ulang terus. Ya sudah, Atu. Ambil bolanya, Yan. Loh, kok aku terus? Kan, yang mau main rame-rame. Masa aku doang yang kena? He-e. So, jadi maunya bagaimana? Ya sudah, aku teman-Nian ambil bolanya. Tenang, ada canra, sahabatmu. Nah, begitu, Atu. Saling membantu. Ayo, Chan. Kita kebon. Hmm, di mana buangnya si Dudung? Aduh, bikin kerjaan aja. Ayo, tendang, Chan. Oke, kalian lihat ya. Tendangan penalti ala Chandra. Pasti keren nih. Ayo. Chandra, Chandra, Chandra. Wow. Go. Chandra menang. Yeay. Goal, goal, goal. Yeay, yeay, yeay. Huh, aku juga bisa. Gantian, aku yang dendang, Chan. Oke, oke. Lihat nih, Marta, Nisa. Cara mendendang bola yang profesional. Nih, ambil jarak beberapa langkah dari bola. Lalu, siapkan diri untuk berlari pelan ke arah bola. Goal, so hebat, eh. Iya, malah Chandra ketipu arahnya. Keren, oi. Lihat kan? Hebatnya tendanganku. Wah, Yan. Sebenarnya aku tahu sih, Yan. Cuma aku pura-pura aja biar kamu senang. Gak ngaku nih. Iya, iya. Hebat kamu, Yan. Kagak ketemu juga nih, Karung. Kacau dah. Katenye dudung di mari buangnya. Nah, itu bocah-bocah. Kali-kali aja mereka tahu. Sok atau Marta, buktikan kamu bisa. Aku gak yakin dengan tendangan Marta. Ya ampun, Mbak Be. Aduh, aduh. Kalian ini, siapa yang nendang bola tadi? Si Marta, Be. Aduh, maaf sekali, Mbak Be. Marta tidak sengaja. Iya, Be. Marta gak sengaja. Sakit ya, Be? Iya, gak terlalu sih. Tapi kaget nyantu loh. Mbak Be marah kah? Udah, udah. Mbak Be kagak marah kok. Cuma tolongin bantuin Mbak Be nih. Bantuin apa, Be? Cariin dompet Mbak Be. Dompet? Iye, dompet Mbak Be hilang. Kok bisa, Be? Emang hilangnya di mana? Kok cari ke lapangan? Bang dudung tuh yang teledor. Semalem, abis main catur, dia iseng umpetin dompet Mbak Be. Terus, Be? Nah terus, dia lupa deh. Katanya mungkin dia masukin ke karung sampah. Karung sampah? Iya, kenapa pade bengong gitu kalian? Karung sampahnya di mana, Be? Bang dudung bilang sih dibuang di sekitar semak-semak deket lapangan ini. Nah, jangan-jangan. Kamu tahu, Yan. Apa karung yang tadi kita temuin ya? Iya, Be. Tadi kita ada dapat karung sampah. Serius nih? Kagak pade bohong. Terus, di mana karungnya? Di sana, Be. Ada di tong sampah. Tadinya sih, di semak-semak. Karung yang ini, Be. Bisa jadi sih. Kita bongkara aja yuk. Nah, itu dia dompet Mbak Be. Alhamdulillah. Yeay! Ketemu! Dompet Mbak Be ketemu! Makasih ya. Tapi gimana kalian bisa tahu nih karung? Sebenarnya, gak sengaja, Be. Gak sengaja gimana maksudnya? Tadi waktu main bola, aku dendangnya terlalu jauh. Bolanya sampai ke dalam semak-semak itu, Be. Terus, pas mau ambil bola, Wayan lihat ada karung itu, Be. Wayan pikir itu karung harta karun. Makanya dia angkut itu karung. Oh, begitu. Tuh, paham deh, Mbak Be sekarang. Tapi kenapa Bang Dudung buang sampah ke situ ya, Be? Kan gak boleh. Nah, itu dia. Tadi Mbak Be juga udah negur Bang Dudung buang sampah di tempatnya. Itu sudah. Nah, Mbak Be mau kasih hadiah nih untuk kalian semua. Hadiah? Asik! Berbe! Yeay! Sekarang, Mbak Be beresin dulu nih sampah dan taruh lagi di tong sampah. Abis itu, kita main bola rame-rame. Yeay! Hehehehe. Itu sudah. Hooray! Yeay! Adik-adik saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, Apa manfaat bekerja sama yang dilakukan Wayan dan teman-temannya? Dicatat ya, Apa manfaat bekerja sama yang dilakukan Wayan dan teman-temannya? Adik-adik kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik tetap belajar di rumah saja. Ditemani Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra, para sahabat pelangi, hanya di TVRI. Terima kasih. Terima kasih.